Asia langganan Piala Dunia Korea Selatan terbukti lolos semifinal Piala Asia U23 dan ini membuat harapan tim Merah Putih menuju Olimpiade Paris terbuka lebar. Kita kupas perbincangannya bersama dengan Sumarji, manajer tim NAS U23, ada juga Justinus Laksana atau Coach Justin, pengamat sepak bola, ada juga Ali Murtado, pelaksana fungsi, Pen Sosbud, KBRI Doha. Selamat sore waktu Indonesia, Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Selamat sore. Siang ya, Mas Ali sama kita selamat siang ini. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang waktu Doha. Coach, Pak Sumarji ini sekali lagi selamat ya buat kemenangan tim NAS kemarin melawan Korea Selatan. Jadi saya mau tahu nih, kalau di Indonesia nih pada saat tadi subuh meskipun udah ngantuk, tapi masih deg-degan lihat drama adu penaltinya. Nah kalau di sana suasanya gimana Pak Sumarji? Iya, jadi yang menonton di layar kaca saja deg-degan apalagi kita yang membawa tim gitu ya, yang ada di tim gitu. Apa nggak tambah stres gitu kalau, apa namanya, ngikuti perkembangannya kan, detik demi detiknya. Artinya ini, apa namanya, proses yang memang ya harus dijalani kan. Tadinya kan kita itu punya, di tim itu punya keinginan, kalau bisa ya jangan sampai, apa namanya, ada tambahan waktu, terus jangan sampai ada adu penalti, karena kan kita tahu kita kepinginnya itu bisa bermain itu ya cukup 90 menit plus keinginan gitu. Setelah itu ya kita menang gitu. Maunya kan begitu, tetapi kan rupanya jalannya kan berliku dan harus ada perpanjangan waktu, terus harus ada penalti, adu penalti, sehingga itu kan membutuhkan ketahanan fisik, ketahanan mental, disiplin pemain yang harus kuat. Akhirnya kan semuanya tercurah, tertumpahkan di situ semualah kan begitu. Dan terbayar semua ya dengan kemenangan timnas Indonesia kemarin? Alhamdulillah, tapi semua juga, semua juga itu berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Baik yang ada di Qatar maupun yang ada di sana. Kenapa? Karena kan kalau namanya sudah adu penalti, itu kan faktor, apa namanya, luck itu kan juga ini kan, faktor hoki kan juga ini, dari Fortuna kan juga ada dari yang kuasa itu. Pak Sumanji, saya mau tanya dulu deh ke coach Justin Coach. Jadi sebenarnya kemarin kemenangan timnas ini lebih ke mana faktornya? Pelatihnya Sintayong, anak mudanya timnas, atau tadi ada, jangan-jangan ada faktor luck-nya juga? Kalau faktor luck itu pasti ada. Argentina tidak mungkin jadi juara dunia kalau mereka nggak luck pada saat adu penalti di perempat final dan final. Faktor luck itu pasti ada. Cuma faktor luck itu datang pada saat kita berusaha, kita bekerja keras. Dan game plan-nya, kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih suka permainan dengan pas melawan Jordania. Itu benar-benar diobok-obok Jordania. Kemarin bagus, tapi lawannya juga tidak kalah bagusnya. Hanya, semoga, semoga, ini mungkin Pak Sumarji bisa sampaikan ke pemain, masih ada beberapa catatan, beberapa peri yang harus kita perbaiki. Agar kita bisa menangkan laga di semifinal. Contoh, Sintain menggunakan tiga pemain di sayap kanan. Artinya, Sintain pun tidak puas. Bahkan Ferrari dan Coman dalam empat pertanian diganti-ganti terus. Oke. Nah, kalau kita lihat match-nya ini, dalam empat pertanian kita diserang terus dari sisi kanan. Tapi sebagai pelatih, dia nggak bisa melakukan apa-apa selain memberi kesempatan kepada pemain yang ada. Tapi, Coach, sebenarnya kemarin itu kunci yang paling memegang, itu yang paling andil besar, ini siapa? Apakah tendangan terakhir dari Arhani? No, nggak. Tendangan Arhani itu hanya satu goal. Kita punya, kecuali Arkan, yang lain juga masuk. Itu juga butuh mental. Kunci kemenangan itu semua atas kinerja dari pelatih, dari staff, dari non-teknis, dari pemain, dari pemain cadangan. Yang memiliki satu visi, satu determinasi untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sekali lagi, goalnya strike. Yang pertama, itu berbau luck. Yang kedua, untuk saya juga luck. But that's okay. Minimal kita berusaha. Kita bisa memanfaatkan. Tapi kita juga belajar, menit 84, kita unggul satu goal, kok bisa kita kebobolan? Kok hanya dua pemain yang berada di belakang, bukan empat pemain? Karena sisa bermain tinggal enam menit regular time. Kok bisa kita tidak bisa cetak goal atau mendominasi pada saat melawan sepuluh orang? Nah, ini PR-PR untuk Sintayong yang bisa kita bawa ke semifinal. Karena kita ini lagi nge-pik sekarang. Semoga nge-piknya terus dilanjutkan. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan pemain. Karena jangan lupa, usia rata-rata pemain kita itu sekitar 20. Artinya, jam terbangnya cetek. Jadi, kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi. Apakah kalau gitu jangan-jangan, tadi kalau misalnya harus ada kehati-hatian juga, Pak Sumarji, jangan-jangan karena ada juga tekanan nih dari pemain Korea Selatan. Karena kan pelatih kita juga dari Korsel. Pak Sumarji. Ya, gimana Pak? Ada tekanan nggak sih sebenarnya yang dirasakan oleh pemain-pemain kini? Tertah gitu dari tim Korsel. Apalagi kan pelatih kita juga dari Korsel. Saya kira kalau di sepak bola, tekanan itu hal yang biasa. Jadi, memang semuanya kan di bawah tekanan namanya bermain di sepak bola itu di lapangan itu. Apalagi ini kan pertandingan yang boleh dikatakan pertandingan yang cukup besar lawannya Korea Selatan. Jadi, tekanan itu kan benar-benar sangat luar biasa di anak-anak. Tetapi, ini kan tekanan itu akan hilang ketika anak-anak secara mental, secara psikologis itu bisa menguasai. Nah, kemarin kan kita lihat, kita lihat kemarin kan melawan Korea Selatan itu kan sudah betul-betul baik proses yang baik gitu ya. Baik proses yang sangat baik. Jadi, dari yang pertama, bagaimana Coach Sintayong menerapkan strategi yang memang betul-betul tepat ya. Sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan tim ya. Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan mental para pemain. Terus yang ketiga, fisiknya juga sama. Kita tahu loh, namanya Korea itu kan mengandalkan kekuatan kan, kekuatan fisik, kecepatan, dan sebagainya. Itu semua sudah bisa dipelajari, diantisipasi, sehingga bisa margam lah apa yang... Mas Umarji, berkaitan dengan tadi untuk mendukung tim Nas juga, kan Mas Ali ya. Ini rame sekali, trending juga bahwa banyak juga penonton, bahkan tadi kalau kita lihat sebelumnya itu ada warga negara asing yang sampai menggunakan baju tim Nas kita gitu. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Berarti banyak dari luar WNI yang kemudian mendukung Indonesia. Iya, makasih Mbak Audrey. Kalau misalkan kita melihat kemeriahan penonton di Piala Asia U23 ini ya, itu juga sebenarnya tidak jatuh dari langit begitu saja. Jadi kita sudah set, kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Paling tidak dalam ingatan saya itu sekitar bulan Oktober 2023 kita sudah membentuk wadah supporter Garuda Qatar. Yang inilah aktor sebenarnya yang, apa namanya, mengisi stadion sampai begitu penuhnya gitu ya. Jadi di luar itu juga dari sisi kami di KBRI juga memang merencanakan Piala Asia ini. Kita ingin tunggangi dalam tanda kutip Piala Asia U23 ini untuk promosi Indonesia. Jadi kalau misalkan, apa namanya, kita lihat juga di banyak pemberitaan di media sosial, misalkan kita tampil di banyak fan zone, di stadion-stadion mengisi dengan kegiatan budaya Indonesia gitu ya. Jadi supporter Indonesia memang dikenal bukan hanya yang paling atraktif di dalam stadion, tapi juga kita yang sangat aktif untuk mengisi panggung-panggung budaya di luar stadion. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti juga akan dijawab oleh Bapak-Bapak terutama adalah Coach Justin. Kemarin kan juga kan meskipun kita menang, tapi ada juga tentang drama Kartu Merah dari tim Nas U23, dua kartu merah. Nah itu catatannya dari Coach gimana? Usai Jeddah nanti akan dijawab tetaplah di Kombas Petang. Catatan dari Coach Justin, apa sih Coach ketika kita punya Kartu Merah ya? Ada dua lagi, drama Kartu Merah kemarin dalam pertandingan begitu. Apalagi nanti kita masih menunggu nih, nggak tahu nih lawan Uzbek atau mungkin dari Arab Saudi. Ya, kita harus belajar bagaimana seandainya kesempatan ini terjadi lagi kita berlawan 10 orang, bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan satu orang. Entah itu dari transisi, dari counter maupun bertahan. Tapi saya salut untuk wasit-wasit yang benar-benar memanfaatkan fasilitas FAR. Itu tidak dilakukan pada saat kita bertemu dengan Qatar. Pada saat goal offside, goal pertama dari Qatar digunakan FAR. Kartu Merah yang pertama diberikan kartu kuning, dicek dulu dengan FAR. Bahkan penaltinya Justin Hoopner yang tidak masuk. Dan ternyata keeper sudah maju terlebih dahulu, digunakan dengan FAR. Dan sayangnya tidak selalu dilakukan oleh wasit. Jadi kemarin kita bukan beruntung, ini emang tugas wasit. Kewajiban dari wasit untuk menggunakan segala fasilitas, disitu kita cukup dibantulah. Tapi sekali lagi semoga kalau kita menghadapi sikon-sikon yang tidak terduga, at the same time sudah punya plan A, plan B, plan C, plan D. Oke, kalau gitu dinantikan ya, nanti plan-plannya seperti apa pada saat semifinal. Nah kalau gitu, singkat saja Pak Sumarji dan juga Mas Ari, kesiapan nanti melawan, kita nggak tahu nih Uzbek atau Arab Saudi nih nanti yang akan bertani melawan Timnas. Singkat Pak Sumarji. Ya, jadi begini, kesiapan kita tentu ini kan, apa namanya, semifinal yang sudah betul-betul kita nantikan ya. Jadi, kaitannya dengan kesiapan, khususnya kesiapan para pemain, ini kita betul-betul akan kita persiapkan dengan baik. Dari semua sisi, baik dari sisi fisik, mental, disiplin, dan tentunya strategi dan lain sebagainya. Ini, apa namanya, di tim kepelatihan dan kita semuanya, kebetulan saya juga menginginkan sesuatu yang harus bisa ditampilkan lebih. Maka ya, yang kita harapkan adalah bagaimana supaya tim ketika nanti tanggal 29 main, entah lawannya siapa, itu harus betul-betul bisa tampil lebih baik daripada yang semalam. Namanya itu yang kita harapkan. Oke, singkat saja, Mas Ali ini gimana nih nanti, para supporter akan dibawa lagi atau sudah cukup kemarin atau tambahan lagi Mas Ah? Ya, kalau dari sisi supporter, semalam sejak goal penalty dari Arhan, kita sudah langsung kontak bagian ticketing dari AFC, dan kita sudah minta blok sekitar 3.500 tiket, itu yang blocking ATA saja ya. Belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri. Jadi mudah-mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi. Mas Ali, bye. Baik, Mas Ali terima kasih, Pak Sumarji terima kasih, Coach Jasin terima kasih, sehat selalu ya semuanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak.